Shalom Jemaah Tuhan di tempat ini, suka cita melimpah, mengalir, memenuhi kita di tempat ini, amin. Saya mau lihat Jemaah Tuhan yang bersuka cita bisa lambaikan tanganmu, puji nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai, kurang lebih hampir satu minggu kita mengadakan ibadah ini, yang adalah hari yang kelima ya, hampir lebih dari itu ya. Jadi kita tetap bersuka cita, biarlah roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan, amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat malam Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam roh kudus yang terus membimbing kami sampai pada hari ini, berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau untuk memuji Tuhan pada sore dan malam hari ini, biarlah urapanmu mengalir memenuhi setiap kami. Anugerahmu mengalir setiap kami, dan pengurapan yang baru itu mengalir di setiap kami. Kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, itu tetap terlihat di pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah, bersorak-sorai, bahkan bertepuk tangan, menihikan nama engkau. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Mari yang bersuka cita, sama-sama katakan. Amin, saya undang jemaah Tuhan bangkit berdiri, puji nama Tuhan dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama yuk. Percaya ada gerakan roh Allah di tempat ini, amin. Sama-sama kita katakan. Ada gerakan roh Allah di sini, katakan di timur, di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini, katakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini, katakan sekarang di timur, di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Sambil lambaikan tanganmu dan katakan, Hosana, 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 terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Tunjuk kanan kirimu dan katakan, ada gerakan roh Allah di sini, katakan di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya, jemaat Tuhan saja katakan. Ada gerakan roh Allah di sini, katakan di sini, gerakan roh Allah di sini, mari bergerak maju di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dan kita katakan, ada gerakan roh Allah di tempat ini, amin. Haleluya, ada gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, amin. Sebelum duduk bisa berikan, katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan roh Allah itu ada padamu. Bersuka cita, kuat di dalam Tuhan, amin. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Silahkan duduk kembali, mari Bapak Ibu Jemaat kita sama-sama persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Lebih lagi kita mau menerima hadirat Tuhan. Haleluya. Saat indah, ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bahwa adaku, beratau dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indah hadiratmu Hadiratmu Tuhan Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanmu Bapak Menuhiku Ku rindu selalu Diam dalam lahitmu Menikmati kasih Menuhiku Mari sama-sama kita katakan Saat indah Saat indah Ku berhadapan denganmu Kami mau memandang engkau Tuhan Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Yesus Mawadaku Beratelang pelukanmu Menikmati kasih dan indahnya hadirat Hadiratmu Tuhan Sama-sama kita katakan Hadiratmu Tuhan Kami rasakan Ku rasakan Kekudusanmu Bapak Kekudusanmu Tuhan Penuhiku Ku rindu selalu Ku rindu selalu Diam dalam bahitmu Ku rindu selalu Menikmatikan Ku rindu selalu Ku rindu selalu Ku rindu selalu Ku rindu selalu Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapak. Padahal maca-Mu, Yesus terkasih Tuhan, bawa kami lebih lagi, Bapak. Padahal maca-Mu, mematikasi dan indahnya hadirat, lebih lagi sama-sama kita katakan, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, oh Yesus, keputusan-Mu Bapak, penuhiku. Ku rindu semamu, diam dalam baikmu. Menikmatikan kasih anugerah. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Oh Yesus, ini kami Bapak. Ku rasakan, ku rasakan, keputusan-Mu Bapak. Menuhiku, ku rindu selalu. Di yang dalam baikmu, menikmatikan kasih anugerah. Mari Bapak-Ibu saja katakan, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, ku rasakan, ku rasakan. Ku rindu selalu. Diam dalam hatimu Menikmatikan kasih Anugerah hadiratmu Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Oh Yesus Kekudusanmu Bapak Penuhi kami Tuhan Kami mau rindu lebih lagi Bapak Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Menikmati kasih Menikmati kasih Menikmati kasih Menikmati kasih Anugerah Mari sama-sama kita semua Tuhan Oh Yesus Oh Yesus Oh Yesus Haleluya 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 Kekudusanmu Yesus Kami sembangkan Tuhan Mari bebaskan jiwa roh kita Mari kita sembah Tuhan lebih lagi Oh Yesus Oh Yesus Kami berbuangkan Tuhan Kami sembangkan Haleluya 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 Oh Yesus Terima kasih Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, ini kami Tuhan, kami rindu lagi-lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami mau lebih lagi Tuhan, kami rindu engkau, oh Yesus. Karena engkau ala kami Tuhan, engkau raja kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kau layak, terima puji, sebab kau layak, ku agungkan Yesus. Raja di atas segala, raja sebab kau layak. Terima puji, ya 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 sebab kau hadir di tempat ini. Halo Tu, ya Tuhan. Terima puji, dollars seamak. Tuhan menyaksikan dirimu. Ya Tuhan, mengatasi segalanya. Mengatasi bumi, mengatasi labi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil mengengkat kedua tanganmu, dan kami katakan tinggikanlah dirimu. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi. Kebesaranmu, kedasyatanmu, kemuliaanmu, mengatasi segalanya. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi. Kemuliaanmu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaanmu, kemuliaanmu Tuhan. Kemuliaanmu Tuhan, mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Haleluya. 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 Kami berterima kasih, karena kami tahu engkau ada bersama-sama dengan kami. Sehanya kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu, berbicara engkau Tuhan lewat hambamu. Biarlah firman menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini saya ada bersama-sama dengan seluruh jemaat Betani. atas undangan kepada kami. Terima kasih Pak Engky, Pak Tony. Saya senang sekali bisa kembali ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Sudara. Saya lupa tahun berapa, tapi sekitar tahun 2004-2006 kami pernah membuat acara di sini, seminar dan KKR. Kami bekerja sama dengan Persekutuan Doa Haleluya, Persekutuan Doa Anugrah, yang ada di jalan, di daerah Kemang, Jakarta. Dan tahun itu saya ingat kapasitas ruangan ini, karena saya ketua panitianya, waktu itu kurang lebih 800 kursi. Apakah betul Pak Engky? 800 kursi itu sampai di atas sana. Jadi saya ingat itu sudah dipugar. sudah dan itu luar biasa acara itu dan terima kasih. Karena kami boleh melihat Tuhan melawat salah tiga, karena ketika kami mau membuat acara itu saya berkata begini, saya bangun gereja enggak susah, walaupun enggak ada uang. Tapi mau bikin acara di sini pada waktu itu waduh pusingnya enggak ketulungan. Saya datangin beberapa hamba Tuhan yang ada di salah tiga. Saudara mereka berkata begini, kenapa bikin di Betani? Satu, ada yang yang lain dikatakan, apa ada yang mau datang? Dua, dan ada yang tidak mau, kami tidak mau jemaat kami akan hadir di sana. Jadi mereka takut kalau datang ke sini nanti jemaatnya tertarik ke sini, kira-kira seperti itu. Yang membingungkan saya saudara-saudara, dari antara yang berbicara itu, saya lihat fotonya bergandengan tangan dengan Pak Heng. Ada foto di satu media. gerakan apostolos atau apa waktu itu pokoknya ada. Walah, ini ternyata hanya, jadi hanya kesatuan di mulut saudara-saudara ya, tapi curiga di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara, itu pendahuluan, terima kasih. mungkin ada yang tidak kenal saya ya. Kalau yang kenal saya di sini, ya Pak Tony, kami selalu bersama-sama di BKGS, dan ini ada Om Petrus, dan Tante Petrus itu adalah orang tua saya. Karena ketika saya dalam keadaan susah, Om Petrus, Tante Petrus yang menolong saya waktu kebakaran tahun 96. Jadi saya tidak bisa lupa Om Petrus terbakar dan dikasih seng sama Om Petrus. Dan sengnya masih ada sebagian, yang lain sudah hancur. Puji Tuhan, baik, saya tidak akan berbicara panjang, ini sudah saya tidak sempat lihat. Pak Tony, tolong kode saya begini aja kalau sudah berhenti Pak Tony ya, karena saya tidak sempat lihat ini matanya sudah kalah. Saya minta kode Pak Tony ya, karena saya dikasih 25 menit, saya tidak sempat lihat berapa menit tadi, pendahuluan ini, 3 menit mungkin tadi ya. Baik, saya akan berbicara dalam konteks pencurahan roh kudus ya, jadi kita akan berbicara tentang roh kudus di malam hari ini. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita dalam surat Galatia. Galatia pasal yang kelima, ini menjadi ayat pendahuluan kita. Galatia lima, ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya mau berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh roh. Saya percaya bahwa di malam-malam sebelumnya kita sudah mendengarkan banyak kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak mengikuti ayat-ayat apa saja yang telah disampaikan kepada kita. Namun malam hari ini saya ingin kita sama-sama memahami betapa kehidupan kita sebagai orang yang beriman, hal hidup di bawah pimpinan roh itu adalah hal yang tidak bisa ditawar. Mengapa? Kalau kita tidak hidup di dalam roh, maka pasti kita akan hidup di dalam daging. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh roh, maka kita pasti akan hidup di dalam daging. Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian kalau kita hidup di dalam daging? Kalau kita hidup di dalam daging sudah pasti kemana kita pergi kita tidak bisa jadi berkat. kita akan menjadi sandungan tetapi lain halnya kalau kita hidup dipimpin oleh roh. Gereja Tuhan harus hidup dipimpin oleh roh. Tidak bisa ditawar itu. Karena ketika Yesus mau terangkat naik ke surga, dia berkata bahwa kalau dia pergi dia akan meminta kepada Bapak supaya mengutus roh kudus supaya menyertai kita. Bukan sekedar menyertai. Tetapi roh kudus ketika ia diam di dalam kehidupan kita, dia mau menguasai kita. Sebab kalau kita berbicara tentang kitab kisah para rasul, kitab namanya kisah para rasul. Tetapi kalau kita mendalaminya itu adalah karya roh kudus dalam kehidupan rasul-rasul. Karya roh kudus dalam kehidupan rasul-rasul. Nah Bapak Ibu Sudara dikasih Tuhan bagaimana kita hidup dipimpin oleh roh. Kalau kita mau dipimpin oleh roh maka kita perlu mendengarkan roh kudus. Amen. Amen Sudara. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kisah rasul misalkan dalam kisah rasul itu kita melihat bagaimana roh kudus itu berbicara roh kudus itu berkata. kepada pribadi dia berbicara kepada kumpulan orang banyak itu kita bisa lihat dalam kitab kisah para rasul. Bagaimana roh kudus itu berbicara. Maksud roh kudus berbicara supaya kita mendengarkan dia ketika dia berbicara. bagaimana kita berjalan dalam pimpinan roh kalau kita tidak mau mendengarkan dia. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup di bawah pimpinan roh kudus berarti kita perlu mendengarkan apa kata roh dan tidak hanya sekedar mendengarkan tetapi patuhi. Amen. di Alkitab kita melihat bagaimana roh kudus itu begitu luar biasa kalau kita belajar dari kitab kisah para rasul. Roh kudus berbicara jelas. Dia berbicara melalui Filipus. Dia berbicara melalui Stefanus. Stefanus dulu di pasal enam. Ketika dia bersoal jawab dikatakan roh kudus mendorong Stefanus untuk berbicara. Dan mereka yang bersoal jawab dengan Stefanus gak bisa berbuat apa-apa. Karena roh kudus berbicara di dalam hikmat roh kudus. Karena roh kudus yang menolong dia. Mendorong dia berbicara. Filipus akhirnya memenangkan sida-sida dari Ethiopia. Seorang pejabat. Karena Filipus mendengarkan kata roh kudus. pergilah ke arah sana. Dia pergi. Dia diarahkan kepada satu kereta. Kereta kuda. Kalau pada zaman itu ini pejabat. Ini bukan dokar yang ada di jalan Kartini sana saudara-saudara. Pada zaman itu itu sejajar mungkin dengan sekarang pesawat pribadi saudara-saudara. Seorang pejabat. dimenangkan karena ada Filipus yang memendengarkan kata roh kudus. Kalau kita melihat kegerakan yang terjadi di dalam kisah Rasul pasal 13. Ini saya ingin kita sama-sama membaca di sana. Karena itu dalam satu kumpulan. Ketika mereka sedang berdoa dan berpuasa. Kisah Rasul 13. ayat satu. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Dan Lukius orang Kirene dan Menahim yang diasu bersama-sama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat dua. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa berkatalah Rokudus khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat empat Oleh karena disuruh Rokudus Barnabas dan Saulus berangkat ke Seulukia dan seterusnya. Ketika mereka sedang dalam persekutuan dikatakan berkatalah Rokudus khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Jadi persekutuan ini kita melihat ada beberapa ada Nabi ada pengajar mereka dalam satu persekutuan Rokudus yang berbicara dan Rokudus yang memberikan tugas jadi begitu dominannya Rokudus itu dan Paulus dan Barnabas mengikuti apa yang dikatakan oleh Rokudus jadi mereka melayani di dalam tuntunan Rokudus kalau kita mundur di pasal 10 Petrus ketika dia diundang oleh Cornelius Cornelius awalnya mendapatkan penglihatan mendapatkan mimpi dimana ia disuruh mengundang seorang Petrus dia ada di tempat ini jadi tempatnya dijelaskan datanglah orang yang mau menjemput Petrus Petrus sementara berdoa dia naik berdoa dan dia sudah mau lapar ketika dia sedang berpikir lapar Rokudus berkata turun ada orang yang mencari engkau Rokudus berbicara amin saudara amin dan saya mau katakan kepada kita bahwa sampai hari ini Rokudus masih terus berbicara kepada kita gereja Tuhan kisah rasul menjelaskan bahwa gereja pada masa itu pada zaman rasul-rasul itu bertumbuh berkembang oleh karena pertolongan dan penghiburan Rokudus bukan karena metode tetapi karena Rokudus yang berkarya oleh karena pertolongan dan penghiburan Rokudus gereja itu bertumbuh Paulus berkata aku menanam Apolos menyiram Allah yang menumbuhkan haleluya haleluya kalau kita ingin melihat gereja berkembang gereja bertumbuh mari kita bergerak di dalam tuntunan Rokudus bukan mengikuti model kayak ini sekarang lagi model begini kita begini saudara itu tidak akan bertahan tapi kalau kita bergerak dalam tuntunan Rokudus kita akan melihat bagaimana gereja itu terus berkembang 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 tanpa batas kenapa karena sasarannya jadikan segala bangsa itu menjadi murid bukankah kepada Rasul-Rasul dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Rokudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku baik di Jerusalem Judea Samaria bahkan sampai ke ujung bumi sehingga kita melihat bagaimana gereja Tuhan gereja pada zaman Rasul-Rasul itu gereja mereka berjalan dalam tuntunan roh para Rasul mereka melayani di dalam tuntunan roh dan saya percaya sampai hari ini roh Tuhan itu masih terus berbicara saya punya pengalaman saudara-saudara tahun 96 kami mau beli tanah gereja karena gereja yang dulu itu terbakar yang sekarang gereja Pantekosta itu gereja kami dulu kompetrus yang nyumbang bangun itu gereja dulu jadi saya tinggal meneruskan di pinggir itu waktu terbakar kami harus bangun saya tidak mau lagi bangun di gereja yang lama itu tapi bangun gak punya uang organisasi sudah katakan kamu cari tanah yang 10 jutaan lah nah waktu itu tanah masih 7500 di daerah tingkir itu per meter kalau sekarang sudah hampir 2 juta kalau di pinggir jalan sudah 4 juta tidak punya uang mau beli tanah tapi karena organisasi sudah katakan saya berharap organisasi akan beri karena mereka katakan yang 10 jutaan lah udah saya juga ketemu anak Tuhan dia datang ke rumah lalu diajak saya cari tanah kami bawa naik dengan mobilnya penter saya masih ingat muter saya bilang ini mau dijual wah jelek tanah di bawah gak bagus ini gak bagus lalu dia katakan dia pesan kepada saya cari tanah di atas 300 meter kalau sudah dapat hubungi saya betul saudara-saudara saya dapat tanah di atas 300 meter 345 meter saya nemuin yang ngomong sama saya saudara-saudara dia katakan kamu ketemu sama pendeta ini saya lagi punya proyek saya mesti bangun rumahnya adik saya tertutup pintu saudara-saudara jadi diarahkan saya kepada satu pendeta waduh lalu di Wisma Elika di satu seminar jujur saat itu saya pergi tujuannya bukan mau ikut seminar saya mau tawarkan proposal cuman belum pengalaman saudara-saudara kan belum pengalaman saya lihat hamba-hamba Tuhan GPD yang ada di Semarang yang punya acara itu saya diajak temen saya ikut jadi tujuannya bukan ikut seminar saya mau bagikan proposal saya sudah lihat hamba-hamba Tuhan ada semua yang sudah mapan-mapan di Semarang tapi saya gak tahu mau tawarkan seperti apa saya sudah siapin proposal itu di atas tempat di tas saya sudah taruh di atas saya ketemu dengan pimpinan kami dia tanya eh Demi dia panggil saya gimana kamu sudah ada tanah saya bilang sudah om saya sudah panjar 500 jadi saya sudah panjar dia bilang eh kamu jangan berharap sama organisasi saya bingung dulunya beliau ini yang ngomong cari tanah yang 10 jutaan ini ngomongnya seperti itu saya juga bingung ini gimana jadi yang disana gak bisa yang disini juga gak ada pembukaan seminar ada hamba Tuhan saya lupa namanya tapi waktu itu dia mulai di daerah Solo dia orang Chinese keturunan Madura pada waktu itu dia melayani di GBI saya ingat hamba Tuhan ini menjadi pembicara untuk ibadah pembukaan telat lagi jadi hamba Tuhan itu telat sudah nyanyi-nyanyi baru dia masuk waktu dia masuk saudara-saudara hamba Tuhan ini berkata begini pendahuluannya bukan minta maaf karena terlambat bukan bahasanya begini saudara sambil dia begini-begini saya duduk di bagian depan disini ada seorang hamba Tuhan yang datang ke tempat ini tujuannya hanya untuk mendekati hamba-hamba Tuhan untuk minta pembangunan gereja waduh saya itu kayak di ditinju oleh spikal jadi dada saya itu buk-buk-buk-buk saya bilang ini pendahuluannya kok kayak gitu langsung hantam saya blok-blok-blok saya kayak mundur-mundur yang hadir kurang lebih seratus orang saya berkata begini ah disini kan ada sekitar seratus orang bukan saya selesai acara itu tidur besok sesi pertama sesi pertama pembicaranya bule dari Australia jadi ada satu pulau yang dekat dengan NTT saya lihat pembicaranya kalau saya ini kan agak keren ya pakai jazz karena saya tahu disini dingin jadi saya pakai jazz sudah saja jadi bukan karena apa-apa ya karena disini dingin saya pakai jazz nah si bule ini saudara kami orang pantai kosta kalau penghutbah harus pakai jazz ya kan saya lihat bule ini pakai baju bukan batik lalu maaf saudara-saudara bagian belakang ini gak masuk semua jadi karena saya di bagian depan tercecer-cecer jadi bajunya saya bilang ini bule ini mau ngomong apa penampilan tidak meyakinkan jadi saya menghakimi begitu dia berdiri dia berbicara puji Tuhan saya bla 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 sudah keliling seratus sekian negara dan saya keliling bukan karena saya pendeta kaya katanya saya dibiayai oleh orang kafir jadi di di Australia itu dia seperti punya anak asu begitu dan yang membiayai dia ada disana itu toko-toko roti disana kalau seminggu sebelum itu sudah harus diganti jadi masih bisa dimakan itu dibawa ke tempat pendeta ini lalu dia juga dikasih berkat sehingga dia bisa keliling dunia lalu dia katakan begini saudara kalau itu proyek Tuhan Tuhan tanggung jawab saudara tahu tiba-tiba Tuhan roh Tuhan berkata kepada saya gereja yang kamu mau bangun jadi itu proyek siapa jadi dia ngomong proyek siapa proyekmu atau proyekku saya jawab saya terdiam lalu saya jawab ya proyek Tuhan lalu ada jawaban lagi kalau itu proyekku aku tanggung jawab waduh saudara saya keluar habis sesi itu saya cepat-cepat masuk ke kamar proposal yang sudah di atas saya masukkan lagi ke dalam saya taruh di bagian bawah saya gak jadi tawarkan saya pulang itu saya bilang kepada jemaat karena memang jemaat yang suruh saya jemaat sudah izinkan saya om silahkan om pergi asal gembala pulang bawa uang saya bilang ini proposal sudah jadi silahkan diambil yang digerakkan Tuhan tapi gembala tidak akan keliling untuk cari dana untuk pembangunan jemaat marah sama saya oh pegebalan ora et labora katanya tapi saya membuktikan berkat itu datang saya bisa bayar tanah itu 16 juta saya mau pinjang dari organisasi gak dikasih tapi uang itu datang orang kirim satu persatu ada teman saya di Surabaya tiba-tiba dia cari saya ke Magelang mereka sudah di salah tiga datang dan saya karena saya cicil tanah itu bisa dilunasi sesuai dengan perjanjian pas tanggal 4 Tuhan katakan 4 September itu saya ingat itu 96 4 September 96 4 September 97 kami bayar tanahnya haleluya Tuhan bicara haleluya nah ketika sudah punya tanah saya bilang kalau Tuhan kasih tanah Tuhan kasih gerejanya kami kumpulkan jemaat hanya ada 300 ribu waktu itu beli tanah juga 300 ribu jadi 2x 300 ribu kau punya uang waktu saya ketemu Gembala saya di Magelang saya bilang om saya mau beli tanah berapa harganya 16 juta saya sudah panjar dia bilang kamu itu terlalu berani 16 juta itu anak sadiki dia bilang begitu aduh aduh saya bilang ini sudah dia katakan mana pergi kesana 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 dia tunjukkan saya ke MD semua pimpin kami wah saya bilang ya saya iya tapi saya gak pergi tapi saya melihat Tuhan mengadakan haleluya ini saya lagi bangun lagi kami lagi bangun saya bilang sama jemaat bangun gereja jadi kami jadi dua kali lipat dari luas kemarin kemarin tujuh kali lima belas ini sekarang empat belas kali lima belas saya bilang saya tahu hari-hari ini memang pandemi bukan saya gak tahu ini lagi susah krisis betul tetapi saya katakan ini saya tahu Tuhan menyuruh kita membangun sudah tak tahu lucu diawali dengan ada tempat cucian wastafel ambruk gara-gara tikus tikus dia di dalam di tanahnya dia sudah ditempati tikus ambruk lalu saya bilang pada jemaat udah ini kita fondasi bikin cakar sekalian kalau memang kita gak perlu lagi repot-repot kita akan karena memang rencana kami mau perluas begitu tapi tidak mengganggu bangunan yang utama hanya dindingnya saja yang kami hari Rabu itu ambruk hari Minggunya sebelum itu hari Minggu ada dua anak mahasiswa UKSW yang anak-anak viskom mereka ngomong saya begini om kami berterima kasih sudah disini bla-bla-bla ini kami kasih berkat untuk pembangunan gereja satu anak lagi daerah berbes sana juga anak-anak UKSW kasih juga amplop saya kepada istri saya pesannya sama untuk bangun gereja sebelum itu ambruk jadi dua tanda ini saya katakan kita segerak bergerak membangun yang tadinya hanya mau jebol itu tapi konstruksinya ternyata kudanya patah tukang tidak berani dengan model hanya di apa istilahnya sehingga saya katakan gimana kalau ini kita bangun kita bungkus kira-kira berapa sekian ada yang sudah tanggung memang mau untuk bangunan yang kami mau perluas itu ada yang mau bayar tapi saya berdoa orang itu supaya dia kasih uang bukan dia yang bangun orang itu tiba-tiba dia datang saya tidak jadi bangun tapi saya kasih uang cash haleluya dan puji Tuhan kemarin sudah tutup atapnya haleluya haleluya ukuran 14 x 15 kami tidak punya uang kami mulai dengan 40 juta itu kami sudah nabung beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi saya gak tahu sudah berapa sudah 100 juta lebih yang habis haleluya saudara saya mengatakan ini sudah tidak ada angkanya roh kudus itu berbicara kalau dia berbicara dengarkan dan jangan hanya sekedar dengarkan patuhi kalau dia menuntun kalau dia berbicara bukankah roh kudus itu akan membawa kita kepada segala kebenaran roh kudus tidak akan membawa kita untuk mengalami penderitaan enggak kalau kita menghadapi tantangan dalam tuntunan roh bisa-bisa saja tapi kita pasti dimampukan untuk mengatasi setiap situasi itu jadi saya mau katakan pada kesempatan ini dengarkan roh kudus dan patuhi apalah artinya kita penuh dengan roh kudus kalau kita tidak mau dituntun oleh roh kudus kita kita dipenuhi dengan roh kudus supaya kita berjalan dalam tuntunan dari hari ke sehari Tuhan memberkati kita haleluya sekarang pertanyaannya mau dengar roh kudus bicara sudah dengar roh kudus bicara saya tanya tadi amin amin terus roh kudus bicara amin sekarang saya mau tanya roh kudus sudah bicara dengan saudara ngomong apa halo bicara apa pasti roh kudus pasti roh kudus roh kudus gak yakin roh kudus ikut baik lagi ini pak nah setelah hari saya seruat seribu persen roh kudus itu adalah pribadi yang selalu bicara dia kangen bicara dengan setiap saudara dan saya amin tapi persoalannya suara kangen gak kepengen dengar suara roh kudus atau suara masih mau dengar suara manusia atau sekedar keinginan kita terus roh kudus yang harus dengar kita dengar roh kudus aku mau ngomong dan kita gak mau dengar roh kudus bicara seringkali kita sulit ya sih caranya dengar roh kudus kemarin sudah kita bahas bagaimana kita bisa mengalami importasi kuasa roh kudus dia bicara malam hari ini juga pasti saya yakin seribu persen sudah bicara kepada saudara cuman mungkin malam hari ini kita perlu begini tadi saya mau sebetulnya yang saudara kepengen dengar itu apa malam ini saudara datang ke sini ada kerinduan dong pasti ada sesuatu kebutuhan keperluan betul gak ya ada mari mulai mulai buka hati saudara sederhana kok roh kudus itu bukan pribadi yang angel jual mahal kudus dirayu-rayu dulu enggak kalau suara sungguh rindu sekali lagi rindu dengar suara bicara kayak Samuel itu loh waktu dia dengar Samuel Samuel dia salah salah pertamanya kedua salah tapi ketiga diberitahu kalau kamu dengar suara panggil namamu bilang bicara lah roh kudus bicara lah Tuhan amin amin ayo saudara panggil berdiri mulai saudara masing-masing berdoa saya gak mimpin saudara loh saudara butuh pimpinan roh kudus sendiri amin amin saya rindu betul dengan suara Tuhan bener gak sih kok jadi ragu bener gak sih setelah satu kali Petrus dan Yohanes jalan setelah ngalami lawatan roh kudus mujijat pertama yang dibuat adalah pada saat dia lihat ada seorang pengemis lumpuh yang sudah bertahun tahun sejak dari lahir pengemis ini ya pasti kepingin punya harapan bisa hidup dengan baik tapi yang mungkin dia denger yang dia cuman ingin denger atau yang dia ingin alami adalah ada orang yang berbelas kasih dan membantu dia kasih mungkin sekian ribu sekian ratus tapi kali itu Petrus gak begitu Petrus dan Yohanes bilang begini eh lihat tatap saya pandang saya mas perak aku gak punya tapi apa yang aku punya aku berikan kepada kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nasaret bangkit berjalan dan orang itu berjalan amin amin sudah perlu apa hari ini mau berjalan atau yang lain mau bangkit mau ngalami sungguh-sungguh dengan Tuhan atau cuma sekedar ya entah yang biasa-biasa ajalah semua tergantung saudara roh kudus mau beri buat kita tutup mata saudara tutup mata saudara fokus sama roh kudus bicaralah roh kudus hatiku terbuka hatiku mau taat mau mendengar kau berbicara ya beberapa saudara sudah mulai mendapatkan satu kesan impresi yang kuat terus fokus saudara oh Jesus ini umatmu kami orang-orang tebusanmu Tuhan sudah dibayar hidup kami dengan darah Yesus kami boleh kami dilayakkan untuk dipimpin oleh roh kudus kiralah marah 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 terus 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 semua ya pemain musik semua 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 guayar juga semua singer semua oh thank you mulai kalau mau dengar sesuatu mulai responi ya aku dengar roh kudus kau mau apa mulai responi lebih mulai melangkah demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu mulai melangkah mulai melangkah oh ralawar ralawar dari hati orang percaya seperti yang dikatakan kitab suci dari hatinya mengalir aliran-aliran air itu mulai melangkah dengan imam oh Jesus Holy Spirit come berbicara lah Tuhan kami ingin dengar suaramu lebih lagi Tuhan roh kudus berbicara roh kudus kami rindu engkau Tuhan berjalan bersamamu mengikuti kehendakmu ya kami dengar kami dengar kau bicara oh Jesus sungguh baik respon terus teguhkan hati kami teguhkan langkah kami mengikutimu mengikutimu haleluya terus nikmati mulai mengalir bersama dengan hati mulai kuat kuat lebih lagi tegukan hatimu oh Jesus haleluya oh ya kau ada di tengah-tengah kami Tuhan kau sedang berbicara kau sedang menyatakan isi hatimu Tuhan ya bahkan kau sedang memeluk kami saat ini kau sedang berbisik kepada kami di hati kami haleluya roh kudus kau hadir disini roh kudus roh kudus ku menang katakan seterusnya kau lembut kau manis kau lah penghiburku penolongku diutus bapaku katakan roh kudus roh kudus kau hadir disini kau hadir disini kami tahu kami tahu hadiratmu kudus ku mengasihimu kami percaya kau lembut kau manis kau lah penghiburku penolongku 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 diutus penolongku dengan kuasa alamat tinggi ku buka ku buka ku buka hati mari buka hati sederhana lebih lagi Tuhan mengalir tengah kami saat ini ku buka hati engkau dekat dengan kami kau berbicara kepada kami saat ini jamalah kami penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi katakan oh ku buka hati untuk rohmu Tuhan ini kami Tuhan ku buka hati hati kami terbuka jamalah jamalah kami penuhi penuhi kami dengan jamalah kami jamalah kami penuhi penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi menuju jamalah kami penuhi kami penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi mari puja sembah oh kami kami buka hati kami penuhi dengan hadiratmu Tuhan sekarang ini kami memerlukan memerlukanmu membutuhkan pertolonganmu kami percaya kau diutus untuk kami Tuhan kau diberi untuk kami terima kasih dan malam hari ini yang lemah dikuatkan Tuhan yang sedang dalam keadaan-keadaan yang tertekan hatinya dipangkitkan dalam nama Yesus yang terikat dengan apapun juga di dalam nama Yesus dilepaskan yang kuasa roh kudus yang berbicara memulihkan menyembuhkan memuatkan memerdekakan rohmu bekerja di tempat ini di hati kami sekarang ini lawatlah umatmu lawat penuhi kami jamalah setiap kami Tuhan oh amin tiada yang mustahil bagimu Tuhan tiada yang bersulit yang tidak bisa kau buat Tuhan malam hari ini tidak ada satu pun yang menghalami yang suaramu menerobos menerobos dalam hati kami dalam hidup kami lebih lagi lebih lagi seperti aliran-aliran air yang menerobos seperti aliran-aliran air yang menghancurkan siap tembok yang meruntukkan siap benteng-benteng berbicara suaramu suaramu Tuhan membangkitkan membangkitkan iman kami membuat kami kuat membuat kami dimerdekakan oh ya membuat kami teguh di dalam Tuhan membuat kami membuat kami terima kasih terima kasih bahkan sudah datang waktu pembebasan waktu penyembuhan waktu pemulihan segala sesuatu Tuhan nyatakan atas hidupmu syikira makara masyikira makara masyarak haleluya haleluya jisuh ayo tepuk tangan suara-sara yang meriah buat Tuhan kita saudakan haleluya Yesus dasyat Yesus luar biasa roh kudus terus tekukan umatmu terus nyatakan lebih lagi lebih lagi pura lama bakar lama syikira lama lama syikira haleluya sebab kau besar perbuatanmu tiada seperti engkau benar Tuhan tiada seperti engkau kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau amin tiada seperti engkau engkau Seperti Engkau Lebih sungguh lagi katakan Ya Sebab kau Ajaib perbuatanmu Ajaib pekerjaanmu Tuhan saat ini Di setiap hidup kami Sebab kau Besar perbuatanmu Ajaib Tiada seperti Engkau Tiada seperti Engkau Masih lebih lagi Mari semua lebih katakan Sebab kau Besar Ajaib Ajaib Tuhan saat ini Tiada seperti Engkau Tuhan saat kau Besar Tuhan saat Kau Ajaib Tiada seperti Engkau Tiada seperti Engkau Tiada seperti Engkau Engkau Sungguh Tiada seperti Engkau Halelu Haleluya 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 Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Kuatkan sekali lagi dan teguhkan imanmu. Jangan goya dalam persekutuanmu dengan Tuhan seluruh ceri lelahmu. Tidak ada yang sia-sia. Tetap teguh, tetap bergembira, bersyukacita. Tetap lakukan pekerjaanmu. Jangan gentar, tuntaskan panggilanmu. Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sampai bumi sungguh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai setiap lutut bertelut. Sampai setiap lidah mengaku. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ramah syandar, ramah. Mari sembah setia sekali lagi. Ya, terus sudah. Terus. Terus mengalir lebih kuat. Oh, Jesus. Jangan badamkan roh terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Dialah imam besar akumu. Gereja Tuhan. Kau dipanggil. Kau ditetapkan. Untuk berdiri di antara Tuhan dan umatnya. Tetaplah berdiri dengan tegak Bersama Tuhan. Biar semuanya yang menjadi Rencananya Dikenapi Dinyatakan lebih lagi Sampai semua yang bernafas Memuji Tuhan Oh, ya. Sebab hanya dia yang layak Sebab kau layak Terima puji Sebab kau layak Terima puji Sebab kau lah, ku agungkan Yesus Raja di atas segala lagi. Sebab kau layak, Yesus kau yang layak. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala Raja. Semua katakan, hanya Yesus, dia Raja di atas segala Raja. Ya Tuhan di atas segala Raja. Ya Tuhan di atas segala Raja. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Ya Tuhan di atas segala Raja di atas segala Raja di atas segala Raja. 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 Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehandakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata. Amin. Tuhan berkati sudah sampai besok.